Intro Halo guys Kita lagi dimana? Kita makan Kita makan, kita lagi makan guys Assalamualaikum Wr Wb Aku Piki Prasetyo Ini namanya siapa? Prasetyo Ini namanya siapa? Ini ada Oma Nah kita sama-sama Sekarang itu lagi ulang tahunnya Memang Kita lagi pilih nih ulang tahun yang seru-seruan Kita langsung makan di Prasetyo Wow Penuhnya oke-oke banget Oke guys Langsung sekarang kita ikut-ikutan Yuk Ini guys Apa guys? Apa guys? Ngomong guys Kita lagi dimana guys? Ini ngomong Ngomong Lagi makan Makan Lagi makan Nih kita lihat nih Tuh Wah Tuh ini khusus lah pokoknya Dapur-dapur Ini ada minyak juga ya CV juga ya semuanya disini Assalamualaikum Waalaikumsalam Wah CV semuanya ada disini Guys Come on, come on, come on, come on guys Kita ke atas Buat anak-anak nongkrong sih Kalau di depan Wah di depan gue ngomong-ngom Iya boleh Kalau keluarga cocoknya di atas Oke sekarang kita mau ke atas guys Kita ke atas Dadah Dadah Kita ke atas guys Guys Nah kita udah sampai Ini di atas Di sini aja kayaknya nih Yang ramean Oke Ini yang buat di atas ini Kayaknya buat family banget Di sini Apa itu? Salam Ini buat Ini nih guys Ini buat Kayak family-nya gitu Ini bisa makan Juga kalau lagi mau buka bersama Bentar lagi kan Ramadhan Nah Bisa buka bersama juga Di sini nih Lihat tuh tempatnya tuh Panjang Terus bisa Banyak-banyak juga Nyaman banget Sampai ke sini nih guys Semuanya Ini bisa banget di sini Seruan banget Ini bu owner-nya Ini Bu owner-nya Iya saya Selamat pagi Ibu siapa namanya bu? Yasmin Ibu Yasmin Cantik banget kayak bu Makasih Saya istrinya Ini luar biasa banget nih Kita sama Bu Yasmin Rame-rame semuanya nih keluarga Ini bentar lagi Ramadhan ya bu? Iya Ramadhan juga berarti Membuka ruang juga Untuk semuanya Bisa makan-makan di sini ya? Bisa-bisa Sebenarnya menu spesialnya ada apa aja sih? Menu spesialnya disitu Nasi kebuli Nasi kebuli Saur-ma 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 itu makanan dari mana bu? Dari Mesir Mesir? Iya Oh berarti bukan hanya Arabian aja ya? Bukan, campur Jadi sawar-ma Ayam Saur-ma Daging Oke Nasi goreng kebuli Nasi goreng kebuli Iya mungkin orang bilang kok nasi goreng kebuli Karena nasinya kain pakai beras mati Oh itu makanya Nah Ibu Yasmin Ibu Yasmin sendiri maaf Orang Arabian itu bukan? Bukan ya? Bukan Tapi kenapa bisa Memilih bisnis FNB ini Untuk menjadi pilihan Mungkin Saya ada suami orang sana Suami saya orang Arab Orang Arab Oh sama ibu saya Iya, mama saya suaminya orang Turki Oh iya ibu Iya Dari Kecerer Kecerer Wah bener-bener Ibu Yasmin suaminya orang Arab Iya Jadi menu-menunya dikasih tau lah ini Iya Kan semua akhirnya jadi tau ya Iya Wah luar biasa banget Iya Nanti ini juga mau Ramadan nih Bentar lagi kan kita mau Ramadan Jadi bisa buka puasa di sini Bukanya sampai jam berapa bu? Dari jam berapa sampai jam berapa? Mungkin di boleh dari asar kali mas Kalau Ramadan ya Karena sebenarnya kalau rembara itu kan Pokok ya Jadi asar atau booking dulu Soalnya sudah banyak booking Sampai nanti Sampai selesai Selesai malam ya Sahur-sahuran juga bisa lah ya Sampai jam berapa bu? Malamnya bu? Jam 1 Jam 1 masih bisa lah jam 12 Sahurnya lebih awal Biasanya kan orang banyak tuh Sebelum aktivitas Nah ini tuh letaknya di jalan apa sih bu? Kalau misalkan kita pada mau ke sini Namanya restoran apa bu? Rovido 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 Apa tuh bu artinya Rovido? Rovido itu Artinya sebenarnya arti dari nama anak sih mas Nggak ada apa-apa Cuma anak-anak Nama butuhannya Rovido Oh Rovido Rovido Jadinya Rovido Nah ini letaknya di otista Tepatnya di jalan apa sih bu? Jalan Artista Raya Iskandar 149A Ya itu di pinggir jalan ya Patokannya nggak jauh dari tadi Ada MACD Ada KFC ya Terus lurus terus ya Kalau yang dari arah Jatinegara Arah-arah dari sana Cawang tuh bisa lewat sini juga Nah ini juga di pinggir jalan banget nih guys Jadi bisa kelihatan Di sebelahnya tuh ada Hotel Risen Kalau tau Terus juga banyak lah yang bisa jadi penentu buat semuanya Nah sekarang kita saatnya review makanannya Ibu siapin ya Makanan-makanan favoritnya Beberapa nanti kita review dan kita nilai Kira-kira rasanya seperti apa Boleh boleh Terima kasih Terima kasih Ya Sanah Elwa Ya Sanah Elwa Ya Kami Ya Sanah Elwa Ya Sanah Elwa Ya Elwa Kami Ya Sanah Elwa Ya Sanah Elwa Ya Sanah Elwa Minta dulu doa dulu Doa Doa dulu apa doanya Memah Doanya apa? Doanya apa? Doanya apa? Peluk kakak memah Peluk kakak memahnya peluk Peluk kakak memahnya peluk Peluk Ya tiup sama-sama Satu, dua, tiga Tidak 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 Terima kasih Tidak 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 Sekarang kita saatnya Aku udah ceritakan guys enak banget guys ininya empuk nah ini juga nih buat ulang tahun kalau ada acara-acara keluarga bisa semua nih langsung nih disini semuanya bisa juga dan lain-lain ada ayam sama kambing tuh bisa dicampur nanti buat order-order mau saat ramadhan atau makan siang juga lah sama semuanya itu bisa juga terus nasinya lembut juga guys enak ayo bu sambil bu ayo bu aku senengnya sambil ini sih guys iya maaf ya bu aku senengnya sambil ini guys ini namanya apa bu ini baklava baklava isinya oke guys saatnya kita review aku suka makan pakai tangan guys ini kambingnya nih guys mantap sambilnya keren sambilnya ajib masya Allah mantap mantap aku suka sambilnya juga aku suka beli beli ini ada yang lain-lain dua nih guys ini ada kebabnya mas kebabnya ya iya kebab ini juga enak banget oh my god jadi kan kebetulan saya juga suka kulit jadi kita duit dibandukan makan mas karena kita tidak bisa meniru resep orang lain dan ini ada resep kami dari spesial ropidu ilmu sendiri ya ilmu sendiri kita padukan alam sama indonesia gitu jadi bagaimana supaya orang itu bisa makan tanpa gimana ya kadang-kadang kalau orang kayak biasa ini seperti saya nih ini rasanya kok banyak cenggah atau apa gitu jadi kita padukan rasa dari Indonesia untuk anak tambang kehilangan identitasi makanan iya betul jadi benar-benar bisa diterima untuk keduanya iya betul kalau pujakin sendiri rekomennya kira-kira yang paling sulit untuk diproses masaknya yang apa bu mungkin kebab hmm kebab ya karena kalau kebab kita mau 20 menit hmm karena kalau kita makan nggak terasa takut nanti customer complain kan jadi emang ini tuh real harus 20 menit tentunya karena proses bikinnya dulu baru nanti kita bikin arangnya baru kita bakar gitu hmm lumayan jadi proses-prosesnya iya memang harus makanan panas ya bu iya betul nggak boleh saya udah saji ini udah disaji ah nggak bisa itu yang membedakan disini sama maaf maaf ada beberapa yang kayak stand-stand yang udah siap gitu ya oh iya betul itu bisa sampai kadang-kadang makannya dingin gitu karena nanti kalau kita misalkan ini kita 1 jam nanti rasanya beda nggak fresh lagi hmm dan kebanyakan customer saya itu mau yang fresh jadi selama ini kayak customer itu selalu bilang bahwa emang ini enak sih kebak emang itu tapi memang harus menunggu ibu kita nggak boleh langsung oh order langsung datang di mamen itu nggak bisa sambal ambil satu bawa tekan maaf aku minta tolong biar dia sambusannya lupa agak gitu sambusan juga bikin sendiri aku udah makannya kami dari kulitnya iya dan isinya aku bikin sendiri ini udah ini udah ini putra putri berapa? berapa pak? punya putra putri maksudnya ini berapa sih? punya anak oh satu iya ini juga dia suka makanannya lebih ke Indonesia apa ke? Indonesia udah bosen dia iya sayang dia dia